Oh, tidak. Ini adalah bencana jerawat. Bagaimana kalau gebetanku melihatku? Aku membutuhkan alas bedak sebanyak mungkin. Sepertinya tidak ada yang melihat. Jerawatku sudah tersembunyi. Oh, tidak. Ini lelucon air. Berenang, pecinta putri duyung. Kenapa kalian kejam sekali? Kasihan dia. Dasar kalian para pengganggu. Hei, tenang saja. Aku akan bantu. Semua akan baik-baik saja. Hiu, hampir saja. Jadi, ini adalah kamarmu? Putri duyung? Putri duyung? Oh, ya ampun. Oke, kau siap? Pakai jubah mandinya lalu ke kamar mandi. Pertama-tama, pelajari cara menggunakan air misel. Lah, pelan-pelan wajahmu dengan ini lalu hapus semua makeup yang ada. Seperti ini. Kerja bagus. Berikutnya, cuci wajahmu dengan sikat khusus. Wow. Ini teknologi dari masa depan. Lepas kaca matamu, ya. Keluarkan sedikit pembersihnya. Lalu, pijatlah wajahmu. Wow. Ini bergetar. Aku berhasil. Aku berhasil. Bilas busanya. Tapi jerawatnya masih ada. Jangan. Ada alat khusus untuk yang ini. Ayo cepat. Alat mana yang harus kita pakai? Lingkaran ini sempurna. Tenang saja, Nancy. Operasi akan dilakukan. Ini dia. Selesai. Pasti ada noda merah di wajahku ini. Tenang saja. Ada plaster khusus untuk noda merahnya. Pilih plaster bulat yang cocok. Yang satu ini sangat pas. Lalu, tempelkan pada jerawat. Plasternya butuh waktu untuk bekerja. Jadi, tidurlah, Nancy. Ayo bangun tukang tidur. Hari baru yang indah sudah tiba. Sekarang, periksa kulitmu. Ini sudah hilang. Ini obat yang sangat hebat. Tunggu dulu. Yikes. Ada apa? Ada apa itu? Di bawah matamu. Ya ampun. Mataku lebam. Aku tahu obatnya. Ini dia. Wow. Pakai seperti ini? Bukan, bukan. Ini harus dibuka. Baiklah. Bukan. Buka tutupnya. Ini adalah plaster mata. Ini bisa membantu matamu. Rasanya nyaman sekali. Terima kasih, Julie. Bagaimana dengan tangannya? Putih kulamu butuh bantuan mendesak. Ayo cepat. Celupkan tanganmu ke baskom dan aku akan ambil sikat khusus. Kita harus menggosoknya. Kau sangat perhatian, Julie. Sekarang kau lakukan. Gosok itu dengan benar ya. Bagus sekali. Bagaimana dengan kulit tanganmu? Sekarang ada apa? Kulitnya kering. Bisa kita perbaiki. Ambil maskernya. Ayo, Tos. Bukan. Buka kemasannya. Keluarkan sarung tangannya. Pasang pada tanganmu. Lalu tutuplah. Sekarang harus tunggu maskernya bekerja. Baiklah. Selesai. Kita bisa melepasnya. Tanganku benar-benar lembut. Gosokkan sisa lotionnya. Kelap sisanya dengan handuk. Sekarang tinggal lapisi kutikulamu dengan minyak seperti ini. Lalu pijat pelan-pelan. Pijat kutikula. Sekarang lepaskan plasternya. Aku tidak akan bisa tanpamu, Julie. Kita belum selesai. Lihat. Cantik sekali. Wow, keren. Hei, kawan-kawan. Ada apa? Ada poster yang nempel di punggungmu. Ambil foto. Dapatkan burger gratis. Mereka mengambil foto burger. Memalukan sekali. Nancy. Ada apa lagi? Aku pikir tadi Colin memotretku. Ternyata dia hanya ingin burger gratis. Jangan diambil hati. Itu promosi yang bagus. Ini burger gratis. Baiklah, ayo bangun. Aku akan mengubahmu menjadi cantik agar Colin hanya akan memotretmu saja. Kita bersihkan hidungmu dari komedo ini. Untuk sementara seperti ini. Dan aku akan memberimu pijatan wajah. Roller ini menyamarkan keriput dan meredakan stres. Kulit lembut adalah kunci untuk foto yang bagus. Teruskan ini sendiri. Sementara itu aku akan mengurus tasmu. Kau harus selalu membawa makeup kemanapun. Tapi aku harus taruh di mana? Kenapa ada orang yang butuh alat tulis sebanyak ini? Kau tidak bisa merias bibir dengan spidol. Membawa lebih banyak alat kecantikan ide yang bagus. Beberapa puas ini. Lalu lipstick dan eyeliner. Alat kecantikan sudah lengkap. Kau bisa lepaskan stripnya. Sekarang kulitmu menjadi berkilau. Aku hampir terlambat. Jangan lupa tasmu ya. Semoga berhasil. Di mana pulpenku? Tidak ada apa-apa kecuali makeup. Palet pengganti buku catatan. Ini kelas makeup atau apa? Oh tidak. Aku tidak membawa alat-alat tulis. Ini benar-benar buruk. Ini sangat tidak adil. Aku gagal dalam ujian karena makeup ini. Tapi aku tahu yang bisa menceriakan harimu. Ini alpukat. Alpukat. Dan BTS. Aku suka BTS. Ayo kita mulai. Itu sangat lucu. Tempelkan di sini. Kau mengemaskan, Nancy. Sekarang rasakan alpukatnya. Hanya ada perasaan santai saja. Biar aku buka. Oh tidak. Aku saja. Hai, Colin. Nancy melupakan tasnya. Kau benar-benar baik. Akanku berikan padanya. Hei, apa ini? Tadi itu Colin. Dia membawakan tasmu. Dan setengah foto lama. Itu kan aku. Benarkah? Ini? Lihat. Ini foto kami bersama-sama. Oh iya, benar. Apa maksudnya? Dulu kami bersahabat. Kami bersenang-senang bersama. Saat itulah aku jatuh cinta. Lalu apa yang terjadi? Kami tumbuh terpisah. Kau tahu? Kurasa dia masih suka padamu. Ayo sekarang kembali ke perubahanmu. Penggosok bibir. Ini akan membuat bibirmu lembut. Ini set makeup Putri Duyungnya. Tolong alas bedaknya ya. Kontur. Ekor Putri Duyung memadukan semuanya dengan baik. Ini untuk apa? Ingat trik ini ya. Remas tisunya. Celupkan ke eyeshadow. Lalu pakai pada kelopak mata. Cantik instan. Ulangi pada mata satunya. Wow. Dan sekarang eyeliner bersayap. Super simpel. Wow. Kau Putri Duyung ajaib. Terima kasih. Aku tahu yang kau butuhkan. Ayo ikut. Kau butuh ekor Putri Duyung sungguhan. Bagaimana kalau yang ini? Ini terlalu mahal. Kalau yang ini? Putri Duyung judes dengan tatong. Bukan tipiku. Apa mungkin yang ini? Ini klasik. Wow. Oh ya. Tunggu sebentar. Aku harus pergi. Ini mendesak. Nancy, kau terlihat mengerikan. Apa itu di hidungmu? Aku harus dengan segera menyingkirkan ini. Kau terlihat seperti Pinocchio. Kiyo. Oh tidak. Ekor Putri Duyungnya tumbuh di tempat yang salah. Hidung Putri Duyung. Hidung Putri Duyung. Salah hentikan ini. Itu adalah mimpi buruk yang mengerikan. Aku akan bicara dengannya sekarang. Julie dan Colin. Tegas sekali mereka. Ini bunganya. Juga tiketnya. Semoga kencan kalian lancar. Ternyata dia sudah menyukai Colin sejak awal. Dasar pengkhianat. Bagaimanapun aku mencintaimu. Nancy, ini untukmu. Kau mau nonton film? Tentu saja. Aku sangat senang sehingga ekorku bergoyang. Kalau begitu, ayo pergi. Wow. Colin dan Nancy memang benar-benar serasi. Aku punya yang lainnya. Ini sangat berarti bagiku, Bestie. Tolong. Selamatkan aku. Bruce, sayang. Aku mau punya bayi. Itu tanggung jawab yang besar, sayang. Ayo kita pelihara ikan saja. Ikan? Baiklah. Ayo lakukan. Pilih apapun yang kau mau. Hai. Kami ingin membeli ikan. Bagaimana kalau kura-kura ini saja? Terima kasih. Tapi tidak. Wow. Apa ini? Akuarium ikan yang besar. Ada putri duyung di dalamnya. Itulah yang kita butuhkan. Kami akan beli putri duyung itu. Oke, tentu. Terima kasih sudah berbelanja. Aku suka bak mandi ini. Handuknya benar-benar lembut. Apa? Ini sangat menarik. Wow. Ekorku berubah menjadi kaki. Wups. Hmm. Hai. Hai juga. Banyak sekali makanan enak di sini. Begitu banyak pilihan. Mustahil untuk bisa memilih. Aku akan ambil apapun sebisaku. Terima kasih. Hei. Siapa yang akan bayar? Berhenti. Apa kau punya uang? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Sepertinya kau bisa. Sudah aku bilang, kan? Tunggu dulu. Sayang, kau tidak boleh melakukan itu. Kurasa ini cukup. Terima kasih. Sekarang kita bisa pergi. Aku bingung gelasku ada di mana, ya? Apa? Halo. Tidak ada yang boleh minum memakai gelasku. Aku tahu cara memperbaikinya. Hai. Aku mau mengembalikan putri duyung ini. Oke, tentu. Ini uangmu. Terima kasih. Yeay. Tidak ada lagi putri duyung di rumahku. Ups. Dia akan kembali lagi. Satu, dua, tiga. Hai. Aku akan bawa lagi putri duyungnya. Benar-benar aneh. Nikmati harimu, sayang. Semoga hari pertamamu di sekolah lancar. Terima kasih. Itu lucu sekali. Dia diantar ibunya ke sekolah. Apa kalian menertawakanku? Baiklah. Lagu putri duyung yang ajaib. Suara apa ini? Hei, mereka mau kemana? Ini untukmu. Ini cinta pandangan pertama. Aku sangat terkesan. Ini untukmu. Ini ijasa kelulusanmu. Benar-benar kacau. Kita pergi saja. Ibu, ayah. Aku lulus sekolah dalam sehari. Ibu tahu kau bisa melakukannya? Hampir sampai. Kejutan. Ini untukmu. Wow, ini sangat indah. Aku suka di sini. Ada bantalnya juga. Tapi ini sangat tidak nyaman. Bantal ini tidak bisa untuk tidur. Sebuah kerang. Sedikit sihir akan mengubah kerang ini menjadi bantal. Buat gambar kerang pada kain berukuran 20 x 24 inci. Tempelkan pada kain. Jahit di sepanjang garis tengah. Isi dengan isian. Tutup dengan kain lain dan jahit di sepanjang garis luar. Potong kelebihan kain dan balikan bagian dalam keluar. Isi dengan isian dan jahit lubangnya. Tidur di atasnya terasa sangat nyaman. Kamar yang lucu. Suasana laut tentunya. Bahkan ada bantal yang berbentuk kerang. Oh tidak. Jangan di kapal. Aku mabuk laut. Itu mimpi buruk. Minggir. Ayah harus ke kamar mandi. Wah, ini barang favorit ayah. Benar-benar menarik. Topi, tangan biru. Senang bertemu denganmu. Benda yang membosankan. Wah, aku suka ini. Kau menemukan barang-barang ayah. Ini topi favorit ayah. Dan skateboard ini juga. Ini milik ayah. Sayang, kau mau bermain skateboard ya? Ide yang bagus. Jadi, naiklah di atas skateboard dan meluncur. Aku mengerti. Ini dia. Ayo, sayang. Oh. Tidak apa-apa. Ayo coba lagi. Bagus sekali. Ups. Ayo. Oh tidak. Dia jatuh lagi. Sayang, ibu punya ide. Cat plastik bantalan lutut dan siku agar seperti cangkang kura-kura. Pakailah ini. Pelindung lutut dan siku. Semoga berhasil. Sekarang aku bisa santai. Oh tidak. Aku tidak apa-apa. Dia anak yang luar biasa. Kejutan. Terima kasih, Bruce. Hadiah yang bagus. Kau berikutnya. Ayo, Tos. Kau lupa hadiahnya ya? Ibumu ingin hadiah ulang tahun. Apa? Oh, aku mengerti. Aku akan membuat hadiah. Selamat ulang tahun, ibu. Bungkus gagang gelas keramik dengan modeliat. Bentuklah kuda laut. Panggang sesuai petunjuk di kemasan modeliat. Lalu cat. Oleskan lem elmer di bagian bawah gelas dan taburi dengan pasir. Hiasi dengan kerang. Terima kasih, sayang. Kau mengingatnya. Ini hadiah terbaik yang pernah ada. Kelas seni kita akan dimulai. Ambil cat dan pensil kalian. Cat itu apa? Aku lupa semuanya. Aku hanya punya pulpen. Jangan cemas. Ada cukup pensil untuk semuanya. Bungkus krayon dengan modeliat untuk membuat tentakel gurita. Bungkus bagian bawah krayonnya. Cat tempat peralatan sekolah dan tempelkan bagian bawah tentakel. Tambahkan mata hiasan lalu satukan guritanya. Cat bagian-bagiannya. Ini bayi gurita. Dan dia suka menggambar bersama teman-temannya. Wow, terima kasih. Ini panas. Aku harus melindungi tanganku. Capit kepiting sempurna untuk itu. Buat capit kepiting dari karet busa. Lem di sekitar tepian. Lalu dicat. Kau membuat apa? Biskuit lautan. Tangan capit. Wups. Ayah, ayo bangun. Ini hanya sarung tangan oven. Tadi ayah ketakutan. Tapi biskuit ini rasanya luar biasa. Terima kasih. Aku sangat merindukanmu. Sayang, kau sedang apa? Apa ini keluargamu? Ini adalah orang tua kandungku. Aku merindukan mereka. Kita harus membantunya. Ditemukan Putri Duyung. Kita kirim pesannya lewat pos laut. Jangan cemas. Ada surat. Akanku baca. Ini putri kita. Dia sudah ditemukan. Kita harus ke atas. Sudah siap untuk kejutan ini? Hai sayang. Kami datang. Kami sudah menunggu kalian. Sayang, kami akan merindukanmu. Iya, aku juga. Dah. Ayah, ibu. Waktunya untuk pulang. Dah sayang. Aku merindukan Putri Duyung kita. Samantha, bagaimana kalau kita punya bayi? Apa kau serius? Sayang, aku benar-benar senang. Yeay, rencana kita berhasil. Tiga Putri Duyung kecil menunggu ibu mereka. Ibu datang. Ibu bawakan hadiah. Putri Duyung beruntung dapat mainan. Putri Duyung sangat beruntung dapat mainan lebih besar. Dan Putri Duyung yang sial dapat tas kadonya. Beberapa tahun kemudian, keberuntungan mereka masih sama. Hah? Di mana tasku? Kita harus lakukan apa? Itu trik yang keren. Ayo kita ke bioskop. Ide yang sangat bagus. Aku tahu cara kesana. Christy, kau sudah siap? Wow. Iya. Sampai jumpa, saudariku. Aku akan gunakan sihir Duyungku. Aku bisa jalan ke bioskop. Benarkah? Aku juga bisa. Ternyata tidak bisa. Tambah airnya. Kenapa sihir ini tidak bekerja padaku? Baiklah. Hei, saudariku. Tunggu aku. Christy, kau ini sedang apa? Jangan ganggu aku. Aku sedang sibuk. Terserah, aku juga punya ponsel. Oh tidak, layarnya retak. Haha. Itu kan tidak lucu. Wow. Beruntung sekali. Ponselku terbagi jadi dua. Tanpa goresan. Apa? Ini untukku? Tidak. Ini retak lagi. Saudariku, ayo makan siang. Aku mau kue yang sangat lezat. Oh ya. Ini favoritku. Dan aku mau salad yang sehat. Lumayan juga. Wow. Kalau aku mau ikan. Ayo. Muncullah. Aku pasti bisa. Lihat saja. Apa? Ini tulang ikan. Buat kerangka ikan dari modeliat menggunakan cetakan. Gunakan modeliat beda warna untuk kepala dan ekornya. Hubungkan lalu masukkan tusuk kayu. Buatlah tekstur pada ekornya. Lalu panggang mengikuti instruksi. Warnai. Itu terlihat lezat. Ini tidak lucu. Setidaknya sekarang aku punya sisi rambut. Tapi aku masih merasa lapar. Aku harus tulis pemikiran ini dalam buku ikan pariku. Potong buku lama dengan bentuk ikan pari. Buat separuh ikan pari dari kertas busa dan buat sampulnya. Iasi dengan payet, lem berblitter, dan permata imitasi. Pasang pulpen sebagai ekornya. Wow! Apa yang dia tulis di situ? Aku harus membacanya. Ternyata ikan pari ini menyengat. Ikan pari? Aku perlu mencarg sponselku. Wow! Mengisinya cepat sekali. Ini luar biasa. Apa? Dia hanya menyengatku? Ayo kita pilih barang-barang baru. Coba lihat ini. Wow! Selamat siang. Eww. Ini ada diskon 70%. Aku dapat diskon penuh. Ayo kita ke kamar pas. Wow! Berapa harga putri duyung ini? Ini sudah cukup. Ini adalah kesalahan. Saudariku, tolong aku! Kau terlihat keren. Wow! Hei, dia membawa Molly pergi. Trolley yang terakhir. Aku benar-benar beruntung. Ini tas kosong. Akanku bawa berbelanja saja. Kau terlambat. Tidak apa-apa. Hei, kau butuh bantuan? Terima kasih. Biar aku yang bawa. Tidak masalah. Aku juga butuh bantuan. Oh, tidak. Tas kertasnya sobek. Hah, sial sekali. Ini terlalu membosankan. Hei, hati-hati. Maaf. Aku harus bagaimana? Aku tahu. Ku hiasi gaun dengan pin ubur-ubur saja. Gambar ubur-ubur di kain vel. Hiasi dengan permata imitasi. Payet dan manik-manik. Potonglah. Jahitkan serangkai manik-manik dan pita. Tambahkan alas pin. Ini cantik. Wow, aku juga mau pin itu. Boleh aku coba itu? Lalat yang menjijikkan. Ayo sekali lagi. Udah laut? Ini membosankan. Kenapa aku tidak pernah beruntung? Wow, air mataku mengubahnya. Wow. Sekarang aku akan memakai pin cantik ini. Waktunya bersih-bersih. Kau ke sana. Kau ke sebelah sana. Dan aku bersihkan sofanya. Ada uang di dalam botol. Wow. Itu menarik sekali. Dan aku menemukan botol yang berisi gelang emas. Benar-benar beruntung. Apa? Di mana botol kejutan milikku? Ini dia. Apa isinya? Merica hitam? Oh, tentu saja. Ini peta harta karun. Pertama, belok ke sana. Bukan, ke arah yang lain. Harta karunnya pasti di sini. Selamat ya, sayang. Ini dia harta karunmu. Sampai yang harus kau buang. Terima kasih, ibu. Wow. Lihat betapa cantiknya ini. Cangkang kerang dengan aksesoris. Ayo pesan masing-masing satu. Kenapa lama sekali ya? Itu pesanan kita. Sudah datang. Hai, ada kiriman untuk kalian bertiga. Ini yang pertama. Hubungkan dua cangkang kerang dengan kertas busa. Tempel cetakan yang bisa dilepas. Cat cangkang kerangnya. Terima kasih. Ini yang kedua. Terima kasih. Mana cangkangku? Tunggu, aku tidak bisa temukan. Wow. Lihat anting-anting ini. Cantik sekali. Aku mau melihat di cermin. Wow. Aku mendapatkan earphone. Ini aksesoris yang terbaik. Sepertinya tadi di sini. Ayo cepat. Akhirnya. Cangkang kerangku. Terima kasih. Dah. Tutup pintunya ya. Wow. Tertutup sangat erat. Aku tidak bisa membukanya. Ini tetap akan kubuka. Aku harus keluarkan senjata rahasianya. Gergaji. Ini bor. Memakai obek. Tidak berhasil juga. Kumohon terbukalah. Wow. Aku hanya perlu meminta. Apa? Rumput laut. Setidaknya aku bisa ngemil. Apa kau lihat ini? Luar biasa. Hai, para gadis. Wow. Dia tampan sekali. Dia bergedip padaku. Ciuman di udara. Aku tangkap. Baiklah kalau begitu. Oh. Wow. Lebih baik aku pergi. Oh. Kepalaku ini sama sekali tidak lucu. Aku butuh yang spesial untuk kepesta. Gaya rambut yang bagus dan aku siap. Wow. Lumayan juga. Aku butuh bantuan dari penata rambut profesional. Aku ingin rambutku mengembang dan ikal. Baiklah. Segera dikerjakan. Aku juga ingin terlihat spesial. Apa? Gunting capit. Ini saja. Gua capit dari kertas busa. Lalu tempel di gunting. Oke. Akanku potong ujungnya. Capit yang tidak berguna. Selamat makan, anak-anak. Ini sarapan kalian. Enak sekali. Aku dapat ekor jeli. Aku juga. Aku juga mau seperti itu. Molly, kau tidak apa-apa. Ini ekor karton. Oh, itu dia. Pria impianku. Semuanya, minggirlah. Molly, aku di sini untukmu. Wow. Hai. Kejutan yang luar biasa. Kita tidak beruntung. Siap untuk pergi? Tidak bisa jalan. Akanku gendong. Keberuntunganmu bisa berubah kapan saja. Terima kasih telah menonton.